Terima kasih telah menonton! Video kali ini saya akan mencoba bermain di wilayah sideways. Yang mana wilayah tersebut sangat cepat saling menjawab antara kandel, serta tidak menunjukkan pergerakan pasti kondisi tren sedang naik atau turun. Oleh sebab itu pada kondisi tersebut sangat rawan menggunakan metode scalping seperti pada video sebelumnya. Durasi open posisi lebih dipersingkat, 1 atau 2 menit. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati oke disini saya mencoba menerapkan pola scalping di wilayah sideways akankah akan meraih profit? kita tunggu dan lihat hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata memang di saat kondisi tren seperti ini penerapan metode scalping sangat beresiko dan akhirnya saya mengalami lus selamat menikmati 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 selamat menikmati